Inilah alasan kenapa pelatih Madura United tak mau remehkan Persik Kediri. Silahkan simak video ini selengkapnya. Mauricio Souza angkat bicara soal Persik Kediri yang akan menjadi lawan anak asunya pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih Madura United tersebut menilai macan putih julukan Persik Kediri bukanlah klub yang bisa dipandang enteng begitu saja. Kami sempat beruji coba dengan Persik Kediri. Mereka punya organisasi permainan bagus, tutur Mauricio. Mereka juga punya pemain-pemain yang punya kemampuan individu bagus. Kami harus waspada, sambungnya. Menurut pelatih asal Brazil tersebut, tim pelatih Madura United sudah menganalisis permainan Persik Kediri. Mereka memastikan akan sangat berhati-hati ketika menghadapi tim tersebut. Kami tahu, ini tak akan jadi laga yang mudah. Namun, kami punya kesempatan untuk menang dan dapat 3 poin di kandang, kata Mauricio. Madura United akan menghadapi Persik Kediri pada laga pekan kedua mereka di BRI Liga 1 2023-2024. Laga ini akan dihelat di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan, Minggu 09-07. Saat ini, Madura United berada di peringkat ke-9 klasemen sementara. Di sisi lain, Persik Kediri berada di posisi 11 klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama meraih 1 poin setelah bermain imbang pada laga sebelumnya. Madura United sukses mengimbangi Persik Bandung. Sementara itu, Persik Kediri ditahan imbang Borneo FC. Mauricio pun membeber kiat timnya untuk bisa meraih hasil positif pada laga kontra Persik Kediri. Menurut pelatih berusia 49 tahun tersebut, ia menginstruksikan timnya untuk bisa mendikte permainan lawan pada laga ini. Terpenting adalah kami bisa lebih mengontrol permainan. Bagaimana kami bisa mengontrol aliran bola karena itu karakter tim ini, ujar Mauricio. Selain itu, juga bagaimana kami bisa mencetak gol ke gawang lawan, sambungnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rocha TV mengabarkan.